Ibadah kepada Allah harus berimplikasi kepada tindakan sosial dan kemanusiaan. Karena itu di hari raya Idil Fitri ini mari kita menguatkan tali silaturahmi, menguatkan bangunan kasih di keluarga kita, persahabatan dan persaudaraan. Serta menumbuhkan sikap kepedulian kepada sesama. Tidak hanya memperbanyak rekreasi dan hura-hura, tetapi menguatkan bangunan keluarga. Idil Fitri mengandung makna harapan untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Selama satu bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Maka Idil Fitri adalah perayaan atas kemenangan kita yang berhasil melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Selamat hari raya Idil Fitri. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan mati. Allah muazzam wa lillih ilham Allah muazzam Allah muazzam Terima kasih.